Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi video ini adalah lanjutan dari video yang pertama ya, mengenai aspek aktis dalam bisnis digital. Jadi video pertama sudah saya ugah di kanal YouTube ini dengan judul Aspek Aktis dalam Konsep Bisnis Digital. Jadi dari video pertama tadi, kita mengetahui bahwa ternyata aspek aktis pertama yang harus kita pelajari dalam konsep bisnis digital itu adalah aspek aktis tentang data. Misalkan mengenai keamanan data pelanggan, kemudian keamanan data transaksi keuangan yang dilakukan secara digital, dan seterusnya. Jadi di video kali ini, kita akan membahas dari beberapa literatur dan juga artikel ya, tentang mengapa keamanan data atau data security itu sangat penting dalam konsep bisnis digital. Jadi dari beberapa literatur dan artikel ini, kita akan memahami bahwa ternyata proses mengamankan data itu sangat penting dalam transaksi digital dan untuk membentuk ekosistem bisnis digital yang lebih baik. Oke, mari kita mulai video kali ini. Oke, jadi dari video ini, itu kita akan belajar mengenai bagaimana isu tentang keamanan dan privasi data itu menjadi sangat penting. Jadi sekali lagi, ini adalah video lanjutan dari video pertama yang sudah saya unggah ya, di kanal ini mengenai aspek aktis dalam konsep bisnis digital. Jadi literatur pertama itu saya dapat dari daily social.id ya. Ini adalah sebuah artikel yang disusun dari proses interview mengenai bagaimana perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan yang bermain dalam konsep bisnis digital itu mengantisipasi isu keamanan dan privasi data. Jadi mari kita lihat proses interview-nya ya, isi interview-nya. Jadi dari sini diberikan pengantar bahwa di sini yang saya tebalkan ini, aspek keamanan dan privasi data itu menjadi komponen yang harus ada dalam sebuah proses pengembangan produk digital. Jadi mulai dari pendaftaran pelanggan, kemudian mungkin transaksi keuangan, sampai data-data yang diisi untuk autentifikasi itu harus mampu diamankan oleh perusahaan-perusahaan yang bermain dalam konsep digital tersebut. Jadi artikel ini adalah interview dari Information Security Blibli ya. Kita tahu Blibli adalah sebuah platform e-commerce juga, yaitu Bapak Riki Setiadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui profil lebih lanjut, bisa diklik nanti tautan ini ya. Itu masuk ke akun link-innya dari Bapak Riki Setiadi. Jadi di sini disebutkan, jadi jawaban dari Bapak Riki ini disebutkan bahwa risiko terhadap kebocoran data pada platform digital itu sangat tinggi ya. Bahkan tingkatnya itu dalam, apa namanya, tingkat kebocoran itu dari high to critical, berarti dari tinggi sampai sangat kritis. Dan memang disebutkan juga bahwa beberapa platform digital itu juga dapat mengalami kebocoran data itu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal ya. Jadi kenapa bisa ada kebocoran data? Ini sudah dijelaskan bahwa terdapat celah ya, atau kelemahan dalam sistem yang dibuat organisasi. Jadi secanggih apapun mungkin sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan, itu bisa jadi masih ada celah atau tempat kosong ya, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri atau membuat data pelanggan itu menjadi bocor. Jadi dari interview ini kita tahu bahwa ada tiga faktor yang mengakibatkan kebocoran data ya, yaitu dari faktor people, kemudian adalah proses, dan berikutnya adalah technology. Jadi di poin pertama kita tahu bahwa dari sisi people, kebocoran data itu terjadi karena human error atau kelalai manusia. Jadi tentu ini tidak bisa kita sepilihkan juga ya, mungkin saja human errornya terjadi karena memang tidak sengaja, atau memang terjadi karena kesengajaan. Tapi yang jelas bahwa kebocoran data yang bisa terjadi, itu juga bisa disebabkan rana faktor human error atau sumber daya manusia dari perusahaan, yang terlepas dari memang kebocoran data itu terjadi secara sengaja, maupun tidak sengaja. Kemudian poin kedua itu dari sisi proses ya. Nah ini poinnya di sini bahwa terkadang pelaku tindak kejahatan itu memanfaatkan kesalahan atau kelalaian yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah mungkin saja sebuah sistem itu sudah didesain dengan sangat baik ya, tapi dikembali lagi mungkin dalam proses penyusunan sistemnya itu harus ada beberapa celah kosong yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh peretas, orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari data-data yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Juga memang di sini ada cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan ya untuk melindungi datanya, misalkan proteksi pada perangkat keras, server atau hard disknya juga harus dinamankan ya, jadi poinnya di sini adalah keamanan server atau hard disk yang dipergunakan untuk menyimpan data-data pelanggan. Kemudian poin terakhir yang penting juga bahwa teknologi ya, di sini poinnya disebutkan bahwa teknologi merupakan hasil sebuah pengembangan produk logika. Jadi mungkin saja dalam proses teknologi ini ada hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena kita tahu bahwa teknologinya juga terus berkembang, siapa tahu teknologi yang dimiliki oleh peretas tersebut mungkin saja jauh lebih tinggi, sehingga kebocoran datanya mereka bisa dapatkan seperti itu. Oke, jadi dari sini kita sudah mengetahui ya dari interview dengan Bapak Riki Setiadi ini, kita sudah tahu bahwa perusahaan digital pun itu mengakui bahwa isu keamanan dan privasi data itu sangat penting ya. Mungkin perusahaan sudah melakukan investasi yang besar terkait dengan bagaimana mereka memproteksi keamanan dan privasi data dari pelanggan, penjual, distributor, dan seterusnya. Jadi dari artikel dailysocial.id ini kita tahu bahwa isu keamanan dan privasi data itu bisa disebabkan oleh tiga faktor ya. Yang pertama adalah faktor human atau manusia, itu bisa terjadi karena sengaja atau tidak sengaja. Kemudian proses yang terjadi di dalam internal perusahaan, mungkin dalam sistem informasinya. Kalau di akutansi kita mengenal ada sistem informasi akutansi, mungkin dari celah sistem informasi akutansinya itu ada bagian yang belum sempurna, sehingga itu dimanfaatkan peretas atau orang luar untuk mencuri data yang penting. Dan yang ketiga adalah teknologi. Karena perkembangan teknologi yang sangat besar, maka mau tidak mau perusahaan digital itu harus terus berinvestasi untuk mengembangkan sistemnya agar lebih canggih lagi dan tentunya lebih aman lagi. Jadi seperti itu. Oke, jadi dari artikel dailysocial ini kita sudah mengetahui tiga faktor penting yang berpengaruh terhadap isu keamanan dan privasi data, yaitu human, isu proses, dan juga adalah teknologi. Oke, kita masuk ke artikel berikutnya ya. Jadi ini dari gmc.co.id saya dapatkan artikelnya. Jadi poinnya di sini itu adalah pentingnya sistem keamanan untuk bisnis online. Jadi di sini sudah disebutkan judulnya bahwa gmc.co.id berfokus pada sistem keamanan untuk bisnis yang dilakukan secara daring. Mungkin kita langsung saja lihat bagaimana cara mereka untuk melakukan pengamanan dalam bisnis online. Jadi mari kita lihat cara yang pertama itu tentu adalah otentifikasi. Jadi di sini sudah ada otentifikasi mungkin kalau di beberapa platform e-commerce itu ada tanda bintang atau pita gitu ya yang fungsinya bahwa atau star seller gitu beberapa e-commerce itu menunjukkan bahwa memang pedagang atau pembeli ini memang sudah diidentifikasi bahwa ini adalah identitasnya valid. Kemudian kalau kita lihat ya arti kata otentifikasi itu sendiri adalah proses identifikasi bahwa baik toko maupun pelanggan selanjutnya disebut valid. Jadi bahwa toko itu memang benar-benar ada secara fisik secara nyata alamatnya jelas, pemiliknya jelas, barang yang dijual jelas dan seterusnya. Jadi cara untuk mengurangi isu keamanan data ini tentu adalah melakukan otentifikasi. Mungkin ketika kita mendaftar sebagai penjual itu mungkin ada email yang masuk untuk validasi diri atau SMS atau pesan apapun yang tujuannya untuk memastikan bahwa kita memang mendaftar dan kita memang valid sebagai penjual atau pembeli dalam platform e-commerce tersebut. Oke kemudian di sini mungkin ini lebih banyak ke istilah teknologi ya. Jadi ada secure socket layers atau SSL yang bertujuan untuk men-encrypsi data dari pelanggan ke server ya. Nah kalau kita dengar istilah enkripsi data ini mungkin seperti platform chat ya atau pesan pribadi itu pesan kita itu tidak mungkin bisa dilihat oleh penyedia layanan ya karena ada enkripsi data di mana pesan yang kita kirim itu tidak bisa dilihat dengan mekanisme tertentu ya karena kita tidak membahas dari sisi teknologinya gitu. Jadi pesan yang kita kirim itu tidak dapat dilihat karena datanya sudah ter-enkripsi gitu misalkan. Jadi mungkin chat antara pelanggan dan penjual itu selama proses transaksi itu mungkin tidak bisa dilihat oleh penyedia platform e-commerce ya karena datanya sudah ter-enskripsi gitu misalkan. Nah itu tujuannya mungkin dalam proses chat itu ada data-data pribadi yang disampaikan gitu misalkan alamat, kemudian nomor ponsel dan seterusnya sehingga penyedia layanan itu tidak mampu meng-directifikasi dari proses chat atau isi chat tersebut. Oke ini lebih ke website host. Dan seterusnya. Oke jadi disini yang kita dapatkan ya bahwa dari cmc.co.id salah satu proses atau cara untuk kita memastikan bahwa data itu tidak bocor salah satunya dengan melakukan otentifikasi. Jadi setiap kita mengisi formulir untuk proses perdagangan digital atau pembayaran secara digital atau transaksi jual beli secara digital maka proses otentifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu valid dan memang secara nyata individu atau organisasi tersebut memang ada seperti itu. Oke jadi dua literatur ini sudah mengajarkan kepada kita ya bahwa tadi di literatur daily social itu kita tahu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keamanan data atau kebocoran data dan disini dari cmc.co.id kita tahu bahwa proses otentifikasi itu adalah salah satu cara awal bagi kita untuk mencegah kebocoran data selain mungkin dari sisi teknologi ya mungkin dari sisi bahasa pengorogaman kemudian antivirusnya dan seterusnya itu juga mungkin lebih canggih lagi. Oke itu artikel dari Indonesia mungkin kita lihat artikel dari luar negeri ya tentang security ini atau data security ini jadi ini saya dapatkan dari csoonline.com ya jadi disini ada artikel yang membahas tentang digital business requires digital security jadi disini disebutkan bahwa bisnis digital itu memerlukan keamanan digital juga jadi seperti konvensional ya kalau kita membayar secara konvensional itu kan tidak perlu ada akun gitu tapi ketika kita melakukan pembayaran secara digital itu maka ada keamanan akun agar akun kita tidak disalahgunakan sehingga tidak mungkin orang lain itu menggunakan akun kita untuk membayar produk atau jasa yang lain oke jadi dari sini tadi poinnya sudah ada ya jadi terdapat lima area ya terkait keamanan data yang sangat penting untuk kita apa namanya kita bahas gitu jadi yang pertama itu adalah keamanan itu memerlukan data yang terproteksi ya atau keamanan itu memerlukan data data protect data ini maksudnya apa ya security needs to protect data across the extended network of organization mungkin maksudnya bahwa keamanan data itu harus mencapuk semua jaringan yang ada di dalam organisasi bahwa semua proses atau sistem yang ada di dalam organisasi itu harus dilengkapi oleh keamanan data ini ya mulai dari struktur terkecil sampai terbesar seperti itu jadi ini lebih banyak ke artikel terkait teknisnya ya oke jadi disini juga ada ya bahwa ketika perusahaan itu menggunakan cloud atau penyimpanan secara digital bahwa ada dokumen-dokumen penting maka itu juga merupakan tantangan sendiri bagi keamanan data jadi misalkan data-data transaksi keuangan itu diunggah dalam layanan cloud gitu ya sehingga semua karyawan bisa mengakses maka itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan jadi yang keempat yang kemudian adalah ketika data itu menjadi bisnis digital ya atau diperlukan dalam proses bisnis digital maka diperlukan regulatory atau aturan untuk melindungi data dan privasi jadi manajemen perusahaan dalam hal ini bisa membuat sebuah kebijakan atau SOP bagaimana unggah data kemudian mengunduh data kemudian data apa yang bisa diberikan ke publik data apa yang boleh disimpan dalam bentuk cloud dan seterusnya jadi itu didasarkan juga pada kebijakan dari manajemen perusahaan nah jadi dari artikel ini digital business requires digital security ini kita mengetahui bahwa yang pertama kita dapat bahwa konsep bisnis digital itu sangat memerlukan keamanan digital jadi proses keamanan digital ini tujuannya agar semua data-data atau proses yang ada di dalam internal perusahaan itu aman maksudnya aman disini bahwa tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan dan data tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan data tersebut jadi disini yang diperlukan bahwa manajemen perusahaan itu memerlukan sebuah aturan atau kebijakan atau SOP tentang SOP itu adalah standar operational procedure tentang bagaimana keamanan data yang ada di dalam internal organisasi tersebut jadi dari csoonline.com ini kita mengetahui bahwa ternyata untuk keamanan data itu manajemen perusahaan itu harus membuat sebuah SOP kebijakan, pendoman, atau aturan yang mengatur internal perusahaan terkait dengan keamanan dan privasi data jadi seperti itu oke kita masuk ke artikel berikutnya jadi oke jadi ini dari Deloitte ya kalau di video pertama tadi juga sudah ada Deloitte ya jadi dari Deloitte.com ini judulnya sangat menarik ya tantangan bisnis digital yaitu keamanan data disini disebutkan ada obstacle atau tantangan atau hambatan dari bisnis digital ya tentu adalah keamanan cyber ya atau keamanan data tersebut jadi disini sudah disebutkan bahwa apa namanya ternyata Deloitte itu memiliki ini ya cyber security transformation solution jadi Deloitte ini juga memiliki solusi transformasi privasi data atau keamanan data bagi perusahaan nah ini menarik bahwa Deloitte ini ternyata pada dasarnya kan sebenarnya adalah sebuah keapi besar ya kalau di audit itu ada big four gitu salah satunya itu adalah Deloitte dan dia juga memberikan sebuah layanan terkait dengan keamanan data yang ada di dalam perusahaan jadi ini sebuah transformasi yang dialami oleh sebuah kantor akuntan publik ya dimana mereka keluar dari zona nyamannya untuk memberikan layanan-layanan yang berkembang dalam industri keuangan atau industri digital gitu jadi mereka juga bertransformasi untuk melayani layanan tersebut dan ini adalah hal yang bagus ya ketika sebuah perusahaan atau organisasi itu keluar dari zona nyamannya dan mereka melayani hal yang baru yang lebih digital lagi jadi layanan yang didasarkan dari Deloitte ini itu terdiri dari security strategy governance risk management IT security architecture operational process dan seterusnya jadi yang paling penting disini Deloitte mampu membantu sebuah organisasi itu untuk membangun sistem keamanan datanya sendiri ya jadi dari strategi keamanannya kemudian tata kelola perusahaannya risk management dan seterusnya jadi dari proses otentifikasi misalkan ketika ada transaksi siapa saja yang bisa melakukan otentifikasi dan seterusnya nah itu adalah sistem yang dikembangkan mungkin nanti oleh Deloitte kepada perusahaan oke jadi apa yang diharapkan Deloitte ya kepada perusahaan yang menggunakan jasa mereka oke bringing cybersecurity under explicit management control jadi keamanan datanya itu ada di bawah kontrol management perusahaan ya oke sustainability of the cyber control framework to tackle emerging threats and to support the digital transformation program jadi layanan dari Deloitte ini mampu untuk membantu program transformasi digital dan juga mencegah adanya threat atau hambatan dalam proses tersebut oke nah jadi dari artikel Deloitte ini kita tahu bahwa sebuah kantor akuntan publik juga memberikan layanan ya dalam bentuk cybersecurity untuk beberapa perusahaan yang akan bertransformasi digital dan ini saya rasa juga sangat baik ketika semua pihak sangat peduli terhadap isu keamanan data dalam konsep bisnis digital dan yang terakhir artikel nah ini artikel ilmiah ya kebetulan ini adalah open access artikel ya bisa di download atau diunduh ya secara gratis dan dibaca ini judulnya adalah data security management in digital business diterbitkan 9 Maret 2020 oleh Wana Buzianu ya jadi di abstract ini kita bisa lihat bahwa penulis Wana Buzianu itu mengatakan bahwa ini poinnya berpikirnya ya information privacy is about the desire of individual to control and have influence over their data jadi keamanan privacy itu adalah dimana individu atau organisasi yang memiliki data itu mampu mengontrol dan menggunakan datanya memang sesuai dengan tujuan yang dia pergunakan jadi poinnya disini bahwa data itu tidak sembarangan bisa dipergunakan ya data alamat gitu tidak bisa dipergunakan sembarangan untuk terhadap seseorang di luar kepentingannya atau di luar fungsi dari data tersebut jadi kita akan bahas artikel ini ya mungkin di video berikutnya jadi disini teman-teman bisa membaca tentang bagaimana manajemen keamanan data pada konsep bisnis digital dan di video berikutnya kita nanti akan membahas juga paper ini ya dan juga paper yang kita tampilkan di video sebelumnya dari video ini jadi nanti ada dua paper mengenai keamanan data dan isu etika dalam bisnis digital yang akan kita bahas di video berikutnya oke jadi kesimpulan dari video kali ini kita mengetahui bahwa ada tiga faktor yang sangat berpengaruh dalam keamanan data yaitu faktor human, proses, dan teknologi kemudian cara awal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebocoran data itu adalah melakukan autentifikasi ya baik dari individu atau organisasi yang terlibat dalam bisnis digital tersebut kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengamanan data mereka adalah membangun sebuah pedoman aturan atau SOP tentang keamanan data atau bagaimana mereka membuat sebuah penilaian resiko ya jika misalkan perusahaan mengalami kebocoran data dan yang terakhir bahwa saya rasa semua organisasi yang ada di bisnis digital bahkan termasuk antor akuntan publik seperti Deloitte itu juga sangat peduli terhadap isu keamanan data bahkan mereka juga memberikan layanan terhadap organisasi yang ingin mengembangkan sebuah keamanan data di dalam organisasinya jadi dari sini kita tahu bahwa isu keamanan data ini sangat memerlukan dukungan ya dari pemangku kepentingan sehingga isu keamanan data ini dapat teratasi dan semua pihak yang ada di dalam ekosistem bisnis digital itu dapat berbisnis dengan tenang datanya diamankan jadi mereka melakukan transaksi jual beli juga enak dan tidak khawatir bahwa datanya akan dicuri oke baik demikian video kali ini yang membahas tentang isu keamanan data ya khususnya dalam konsep bisnis digital jadi video ini adalah video yang lanjutan ya atau melengkapi video pertama yang tadi sudah kita unggah di kanal youtube ini jadi sekali lagi saya tunggu komentar dan masukan yang membangun ya terkait dengan isi dari video ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan nanti bisa ditulis di kolom komentar dan kita akan bahas bersama-sama baik demikian video kali ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya kita akan kembali pada video berikutnya terima kasih terima kasih